Guys ya, waktu si Mayang ini datang ke rumah aku tuh pertama kali cium tangan, segala macem, aku pikir kok apa yang akan dicitrakan dia di konten-konten itu berbeda banget dengan yang aku lihat tadi datang di rumah ini, jadi aku pikir, makanya aku tanya ini supaya loh antara yang di konten sama yang di sini kok beda, yang di sini kamu manis, sweet, cium tangan, terus kalem, itu gak aku, makanya aku pengen tahu gitu loh, itu adalah settingan ya. Ya seperti Bunda tahu lah, mau dunia entertainment kan seperti itu, cuman ya kadang-kadang backfire juga. Maya Estianti baru-baru ini mengungkap fakta mengejutkan mengenai kepribadian asli Mayang. Menurut Maya, kepribadian Mayang sangat berbeda jauh dengan yang dilihatnya di Youtube maupun apa yang dikatakan netizen. Maya Estianti bahkan memuji kepribadian asli Mayang yang menurutnya sangat berbeda dengan yang dilihatnya di Youtube. Seperti yang diketahui, semenjak kepergian Vanessa Angel, sosok Mayang memang kerap menuai hujatan netizen karena sikapnya. Namun adik kandung dari Vanessa Angel itu membeberkan fakta mengejutkan mengenai citranya selama ini yang selalu jadi bahan ciberan netizen. Hal itu diungkapkan langsung oleh Mayang kepada Maya Estianti dalam video yang diunggah di kanal Youtube Maya Al-Eldul TV. Mayang mengatakan bahwa apa yang dilihat netizen tentang dirinya di depan kamera tak sepenuhnya sama dengan kepribadiannya sesungguhnya. Maya Estianti pun mengaku cukup terkejut saat tahu bagaimana kepribadian asli Mayang. Menurutnya Mayang yang asli sangat berbeda dengan apa yang dikatakan netizen maupun yang dilihatnya di Youtube. Ia bahkan memuji kepribadian Mayang yang sopan saat bertemu dirinya. Tak hanya itu saja, Maya Estianti bahkan menyebut Mayang sebagai sosok yang manis dan kalem. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya orang nggak tahu aku di balik layar seperti apa. Mereka hanya melihat aku di Youtube gitu. kan memang kadang-kadang dalam bahasa komunikasi atau PR atau branding itu kan bagaimana kita membentuk citra diri kita. Kebetulan yang dibentuk oleh konten itu kamu tuh jadinya jelek banget!